Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya driver elixos Oke di video kali ini saya akan memberikan tips atau share buat kalian driver grab supaya akun grab drive kalian bisa gacor jadi cara ini yang saya gunakan setiap hari ya mungkin bisa membantu kalian yang ingin akun grab kalian menjadi gacor ya jadi saya punya tiga poin yang saya lakukan setiap hari jadi untuk yang pertama itu saya biasanya apa ya konsisten on beatnya on beat sama off beatnya jadi jam mulai kerjanya sampai jam selesai kerjanya jadi kita harus konsisten on beat jadi kalau saya setiap hari itu on beat itu pagi aja habis solat subuh atau sekitar jam lima atau jam setengah enam saya sudah on dan untuk offnya itu saya sampai jam enam ya enam sore itu tergantung dari cuaca juga kadang di sini hujan ya bisa lebih cepat offnya atau kadang juga bila mendapatkan orderan yang terus-terus-terus saya bisa sampai malam juga tergantung pederannya itu sepi ya maksudnya sampai saya dapat yang sesuai Oke jadi itu dia untuk yang pertama poinnya itu kita harus on beat pada tahap konsisten on beat dan offbeat Oke itu untuk banyak pertama untuk poin yang kedua itu saya biasanya apa ya top up saldo saldo Grab driver ya salah apa dompet kredit jadi saya pasti sehari top up ya itu yaitu saya bisa naikkan dari dompet itu naik ke dompet kredit itu yang saya lakukan agar 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 bisa menarik orderan ya jadi sistem Grab membaca bahwa kita setiap hari melakukan transaksi atau melakukan top up dan kemungkinan kita mendapatkan orderan itu semakin besar orderan bakal masuk di sekitar kita ya atau apabila kita keluar atau mencari orderan tempat yang lain kemungkinan akan masuk itu untuk poin yang kedua dan untuk poin yang ketiga itu saya biasanya cari riwayat atau histori perjalanannya supaya kita mendapatkan orderan dari tempat tersebut atau kita bisa mendapatkan orderan dari tempat lain dan kita mendapatkan kita mengantarkannya ke tempat yang kita pernah singgahi atau kita sudah dapat riwayat di tempat tersebut jadi kemungkinan apabila kita mencari riwayat jadi kita enggak harus tetap di situ saja ya jadi itu untuk tiga poin supaya akun Grab kita tidak gacor ya jadi yang pertama itu konsisten onbit ya onbit dan offbit yang kedua top up saldo dompet kredit dan yang ketiga itu cari riwayat atau history Oke mungkin itu saja untuk video kali ini semoga video ini bermanfaat terima kasih jangan lupa subscribe like share dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Rapper Elite Plus selamat menikmati